Sambil kita melihat tayangan gambar yang kembali kami putar, kami bawa Anda untuk bisa mendengarkan perbincangan dengan Bapak Ahmad Hamzah yang juga merupakan orang tua dari Fajar Fatur Rahman yang saat ini berada di rumahnya, kediamannya di Manokwari, Papua. Masih bersama kami ya Pak Ahmad? Dengar Bu. Baik, Pak Ahmad kami juga ingin sekali mendengarkan cerita awal mula dulu pada saat kecil. Fajar ini kemudian memilih untuk bermain sepak bola seperti apa Pak? Jadi pada saat itu bermainnya hanya di lingkungan tetangga saja Bu. Jadi seumurannya dia. Nah cuma Fajar ini mungkin istilahnya pamannya juga itu pernah pemain bola juga. Jadi mungkin turunan dari pamannya. Seperti itu Bu. Jadi ada bakat ya Pak? Sempat masuk SSB Pak? Ya kami waktu masuk SSB itu di Manokwari. Cuma kami lupa tanggalnya dan bulan Bu. Maaf Pak saya tidak bisa mendengar. Kenapa Pak? Waktu anak kami masuk di SSB di Manokwari ini kami lupa tanggal dan tahun ya Pak. Oh ya baik. Masuk SSB terus kemudian ketika sudah masuk SSB akhirnya waktunya juga full ya Pak untuk sepak bola ya Pak ya? Pernah mengutarakan kepada Bapak ingin menjadi pemain tim Nas? Ya tidak cuma pada waktu itu dia punya keinginan itu setiap bermain dia selalu pesan. Kalau bisa beli kaosnya itu pemain nasional Buas pemain saya Tosipura. Setiap kami itu yang keinginan dia. Ngefansnya dengan Buas Solosa Pak? Benar Bu. Baik. Pernah bertemu langsung dengan Buas Solosa Pak? Pernah pada waktu itu si Fajar ini masuk dalam tim Liga 1 bersama Buas Solosa di Borneo FC. Baik. Bahkan pernah bermain bersama? Ya Bu, bermain bersama di Borneo FC. Bagaimana Pak cerita dari Fajar bermain bersama idolanya? Ya jelas dia selalu bilang bahwa Bapak kakak Buas itu luar biasa. Seperti cerita seperti yang disampaikan kepada kami seorang tua. Baik. Jadi saya cuma buat nasihat saja, tolong jangan setelahnya selalu rendahkan hati, selalu minta ketunduh, kata warahan dari kakak Buas. Seperti itu. Baik. Jadi sekarang juga masuk tim Nas, catagol untuk tim Nas, juga Fajar ini mungkin terinspirasi juga dengan Buas Solosa ya Pak? Ya. Baik Pak. Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan karir dari Fajar ini Pak? Ya, kami cuma hanya bisa berdoa, semoga karirnya itu makin hari makin bertempang begitu. Saya ingin dengan waktu. Apakah Fajar juga cerita Pak, target berikutnya apa? Mungkin dengan tim Nas begitu? Tidak pernah. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Kami hanya mengingatkan saja, bersabar dan berdoa. Seperti itu saja Bu. Bersabar dan berdoa. Ya. Nah, kalau andai kata ibunya ini Pak, apa Pak kemudian yang betul dikangeni oleh ibunya dari sosok Fajar ini Pak? Ya, kami di keluarga ini Fajar ini kami sebagai anak penurutmu. Jadi sangat penurut ya Pak? Ya, karena penurut sekali. Selalu kami memberikan masukan, selalu menerima itu. Tidak pernah, jarang dibantah. Luar biasa sekali. Pak Ahmad Hamzah bersyukur Pak, punya putra seperti Fajar Fatur Rahman, berprestasi, sebagai pemain tim Nas, dan juga begitu penurut. Baik. Ya, Pak Ahmad Hamzah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bercerita kepada kami Pak. Kami harapkan semua impian Bapak, doa baik Bapak untuk sang putra bisa terwujud. Dan juga kita bisa lihat kembali Fajar Fatur Rahman memperkuat tim Nas di ajang-ajang berikutnya. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa, perbincangan ini, perbincangan dengan orang tua dari Fajar Fatur Rahman sekaligus juga menjadi penutup. Jumpa kita di Breaking News kali ini. Welcome, selamat datang. Juara sepak bola SEA Games. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda, besok kami juga akan menyajikan Breaking News. Kami akan terus mengikuti kegiatan dari tim Nas yang akan menjumpai para supporter, menjumpai para pendukungnya dalam melakukan kirap mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi anda bisa menyaksikan kabar hari ini. Saya Putri Viola Pamit, terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.